yuk kita berdoa terlebih dahulu ya ya shalom shalom yuk yuk berdoa terlebih dahulu Bapak terima kasih kalau sampai hari ini hambamu masih diberi kepercayaan untuk menyampaikan kebenaran firmanmu karena inilah kekuatan kami untuk berdiri di akhir jaman tanpa firmanmu kami ini bukan siapa-siapa tapi karena firmanmu yang menjadikan kekuatan buat kami untuk kami teguh berdiri urapi bibir lidah hambamu semua kemuliaan itu hanya kembali kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya berkata amin shalom semuanya ya hari ini saya agak terlambat 5-6 menit tadi ya sampai cepat-cepat tapi tidak mengurangi pengurapan saya hari ini akan berkotbah tentang bagaimana doa itu adalah nafas kehidupan saudara dan saya karena banyak orang yang hari-hari ini hidup itu sok kuat namanya saja nafas ya kalau kita tanpa nafas kita bisa enggak hidup saudara nah itu artinya enggak mungkin saudara berdiri teguh di akhir jaman ini kalau saudara hidup tidak berdiri di atas doa saudara saudara tangkep ya karena kita sebagai anak Tuhan hari-hari ini kita ini cuma bisa berdiri teguh ketika apa ketika saudara dan saya itu hidup di atas kebenaran firman amin tanpa firman saudara tidak akan pernah bisa mampu untuk untuk melanjutkan hidup dengan kekuatan saudara sendiri itu sebabnya hari ini yuk saya cuma merenung tadi pagi saya sempat ya olahraga sebentar karena tadi malam saya habis makan banyak saya pikir waduh kolesterol ini makan seafood makan apa jadi saya olahraga sambil saya olahraga saya sambil merenungkan firman Tuhan itu ingatkan saya lagi Tuhan cuma bilang gini Eli kamu ingat ya Tuhan bilang gitu ya Tuhan saya ingat apa kamu aku berikan kuasa loh ya hari ini kuasa untuk hari ini aku engkau berkati ya aku memberkati engkau aku memberikan engkau talenta yang enggak dimiliki orang lain talenta kotba aku berikan dengan cuma-cuma talenta buat renungan talenta engkau jadi penggembalaan di PD Victory talenta untuk engkau jadi konselor engkau bisa menguatkan banyak orang semua itu kuasa yang kuberikan buat kamu ingat supaya kamu ini semakin giat menjadi saksiku sampai ke ujung bunia waktu saya merenung ia ya ternyata saudara dan saya hari ini diberi kuasa baik itu kuasa lewat doa saudara bukan hanya kuasa doamu itu merubah masalahmu jadi berkat jujur sebagai anak Tuhan kita ini diberi kuasa doa orang benar yang besar kuasanya saudara cuman memikirkan Tuhan kapan hutangku lunas Tuhan kapan doaku buat suamiku berubah Tuhan kapan doaku berkuasa rumah kontraan aku bisa beli rumah saudara cuman berputar sekitar doa kuasa itu hanya memuaskan kebutuhan saudara tapi kita lupa kita ini diberi kuasa menjadi saksinya artinya kalau kita berdoa hari ini jangan terus nuntut masalah berubah masalahmu dipulihkan tapi mulai berdoa lah supaya dalam hidupmu punya kuasa yaitu kekuatan di dalam doamu supaya engkau tetap berdiri teguh itu sampai pada akhirnya menjadi orang benar menjadi saksi kristus itu doa kita saudara kita hari ini meminta dalam permohonan doa punya kuasa yang besar jangan hanya kejar doamu berkuasa mengubah masalahmu pulih jadi berkat tapi mulailah berdoa kepada Tuhan minta kuasa yang diberikan kepada Tuhan menjadikan saudara ia itu menjadi pribadi-pribadi yang kuat di tengah proses dihantam badai engkau berdoa dan kau tetap menyelesaikan kehendak bapak supaya kemuliaan Tuhan itu tetap engkau pelihara hidupmu gak jadi batu sandungan di tengah masalah makanya kenapa saya bangun ibu-ibu bapak-bapak yang bergabung di dalam life ini yuk kesaksian itu jangan hanya maunya selesai kalau saudara selesai diberkati rumahmu jadi mewah mobilmu mewah engkau sudah teletapis itu kesaksiannya hanya sekitar berkatnya Tuhan tangkap ya sekitar mujisatnya Tuhan tapi waktu engkau masih dalam proses seperti saya ketika proses saya tetap jadi hamba Tuhan saya tetap menguatkan orang itulah kesaksian yang membuat nama Tuhan itu dipermuliakan juga apakah kalau keadaanmu belum selesai suamimu masih parah keuanganmu masih parah Tuhan gak bekerja justru Tuhan itu terlihat sempurna saat saudara dan saya lemah itu sebabnya jangan bertakut untuk bersaksi justru kekuatan kita saat kita hari ini saudara bisa bersaksi gini keadaan keuanganku tambah parah tapi Tuhan itu luar biasa bisa memelihara saya di tengah kekurangan saya saya gak pernah minta-minta saya gak pernah kelaparan pas butuh pas ada pas butuh Tuhan cukupkan itu satu kesaksian yang luar biasa daripada kesaksianmu hanya seputar Tuhan baik karena aku sudah diberkati tangkap ya saudara yuk hari ini kita mau belajar bagaimana doa itu sebagai nafas kehidupan saya baru tahu ya saudara kalau ternyata saudara ikuti youtube dan saudara lihat dan kalau saudara like itu sudah membantu banyak banyak kotba kotba yang di like itu dibaca banyak orang dilihat banyak orang karena semakin yang banyak yang like disitu akan semakin banyak pihak youtube itu menayangkan terus makanya hari ini ya saudara kalau saudara mau membantu perlebaran pekerjaan Tuhan saudara kalau lihat youtube baik siapapun hamba Tuhan saya bantu like kalau saudara diberkati bantu like karena secara otomatis saudara juga membantu supaya kotba ini banyak didengar oleh orang lain maka kita diberi kuasa untuk menjadi saksi Kristus itu secara tidak langsung amin daripada ngelike yang duniawi duniawi lebih baik ngelike firman Tuhan dengan bermikian pelebaran pekerjaan firman Tuhan akan banyak orang mendengar kebenaran Injin yuk kita lihat ayatnya bagaimana dasar bahwa doa itu adalah nafas kehidupan orang benar Masmur 116 ayat 2-7 kita baca sama-sama dulu ya Masmur 116 ayat 2-7 sebab iya Tuhan menyendengkan telinganya kepadaku maka seumur hidupku aku akan berseru kepadanya lihat ya kata-kata di Masmur 116 ayat ini berkata sebab bagian Tuhan itu pasti menyendengkan telinganya dia tidak pernah terlambat dia bertanggung jawab dan setia untuk selalu menyediakan telinganya buat saudara dan saya maka firman ini berkata seumur hidup jadikan doa itu sebagai gaya hidup seumur hidupmu untuk berseru kepada Tuhan apakah kalau hari ini keadaanmu buruk Tuhan tidak menyendengkan telinganya Tuhan bukan pendengar yang baik enggak seumur hidup saudara Tuhan tetap selalu menyendengkan telinganya dia menjadi pendengar yang setia buat saudara dan saya untuk berseru-seru kepada Tuhan itu sebabnya kotbah saya menyembah berserah di dalam hadirat Tuhan itu satu langkah yang terbaik tercepat termurah saat saudara sudah tidak tahu lagi jalan keluarnya saat saudara mengalami keadaan kepepet maka ada cara yang paling mudah yaitu berserah di dalam hadirat Tuhan gampang dimanapun saudara berada tidak usah masuk ruangan khusus saudara langsung bisa ngomong sama Tuhan dalam hadirat Tuhan yaitu ketika saudara punya bejana hati saudara bisa ngomong gini Tuhan bisa nyanyikan sewaktu-waktu kalau saudara lagi kepepet saudara lagi diintimidasi dengan ketakutan saudara bisa nyanyi aku tidak perlu takut Tuhan tak usah ku takut Allah menjagaku nah itu sudah masuk dalam penyembahan walaupun saudara lagi di kantor saudara lagi di mal waktu sesuatu yang saudara dengar saudara lihat itu faktanya hancur saudara bisa menyembah Tuhan di dalam hati nyanyi-nyanyi saya sering dalam perjalanan pun saya berkata saya nyanyi waktu iblis mengintimidasi saya itu sebabnya yang ketiga yuk lihat ya apa yang dialami pemasmur tali-tali maut telah melilit aku lihat ya dan kegentaran terhadap dunia orang mati itu menimpa aku aku mengalami kesesakan dan kedukaan saudara dan saya hari-hari ini jangan sampai saudara saya berpikir bahwa Tuhan tidak mendengar doamu sehingga Tuhan mengizinkan hidup saudara seperti yang dialami pemasmur yaitu tali maut sampai melilit saudara dan kegentaran terhadap dunia orang mati menimpa aku bahkan pada waktu saudara mengalami kesesakan dan kedukaan percayalah Tuhan tetap sebagai pendengar yang setia lihat ayat 4 tetapi aku menyerukan nama Tuhan lihat ya jadi dalam keadaan kesesakan saudara harus tetap berseru itu sebabnya jadikan doa itu sebagai nafas kehidupanmu seumur hidup gak ada pilihan lain doa itu selalu jadi nafas kehidupan orang benar waktu pemasmur mengalami keadaan sampai dililit maut kesesakan kedukaan itu keadaan yang sangat sangat buruk bayangin saudara hancur-hancuran sesak duka tetapi dia tetap berseru-seru kepada nama Tuhan dan dia percaya saat dia berseru dia maka Tuhan akan meluputkan dirinya lihat ayat 5 Tuhan adalah pengasih adil Allah kita penyayang lihat ya Tuhan memelihara orang yang sederhana aku sudah lemah tetapi diselamatkannya aku nah ayat 7 kembalilah tenang hai jiwaku sebab Tuhan telah berbuat baik kepadamu lihat ya dari awal pemasmur ini ngalami kepanikan saudara keadaan yang dililit maut kedukaan kesengsaraan tapi ketika dia mengambil langkah berseru kepada Tuhan dia berseru setiap waktu seumur hidupnya dan dia tahu bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang selalu menjawab setiap doa dengan pengharapannya maka di akhir ayat ketujuh dari keadaan panik dia bisa berkata kembalilah tenang hai jiwaku sebab Tuhan telah berbuat baik kepadamu itu sebabnya hari ini kekuatan doa orang benar itu percayalah saudara mungkin tidak dapat jawaban yang secepat mungkin tapi kalau itu menjadi nafas kehidupanmu saudara akan menjadikan doa itu dalam tiga hal dan ketika doa itu menjadi nafas kehidupanmu engkau akan tenang engkau yang tadinya panik maka ayat tujuh berkata kembalilah tenang hai jiwaku sebab Tuhan telah berbuat baik kepadamu artinya setelah tenang saudara akan melihat kebaikan Tuhan tadinya saudara panik yang saudara lihat hanya masalah yang membuat saudara sepertinya di ujung tanduk ya sepertinya mau mati saudara ngalami kedukaan kesengsaraan tapi ketika saudara berseru ada kekuatan Tuhan yang membuat saudara tenang dan saudara melihat bahwa Tuhan itu baik bukan lagi melihat masalahmu yang heboh tapi beralih dari masalah heboh kesengsaraanmu engkau panik engkau berseru-seru dan disitu Tuhan merubah hidupmu menjadi tenang hai jiwaku dan engkau hanya fokus melihat kebaikan Tuhan tiga tiga hal yang akan saya bahas ya saudara percaya bahwa kehidupan doa itu luar biasa kita belajar juga contohnya Samuel kita lihat ya 1 Samuel 7 ayat 8 sampai 10 kenapa doa itu harus menjadi gaya hidup seumur hidup 1 Samuel 7 ayat 8 sampai 10 lalu kata orang Israel kepada Samuel janganlah berhenti berseru bagi kami kepada Tuhan Allah kita supaya ia menyelamatkan kami dari tangan orang Filistin apa yang saudara lihat tangkap dari perkataan orang Israel kepada Samuel janganlah berhenti berseru itu sebabnya jangan pernah mengurangi jam doa menidurkan jam doamu apalagi mematikan doamu hanya karena engkau kecewa dengan hasilnya tidak bertambah baik senyatanya lihat ayat 9 sesudah itu Samuel mengambil seekor anak domba yang menyusu lalu mempersembahkan seluruhnya kepada Tuhan sebagai korban bakaran dan ketika Samuel berseru kepada Tuhan lihat ya bagi orang Israel maka Tuhan menjawab lihat ya Tuhan menjawab jadi tidak ada doa hari ini hari ini walaupun kenyataanmu buruk percayalah saat kita tidak berhenti Samuel jangan berhenti berseru maka di akhir ke ayat 8 berkata maka Tuhan menjawab yaitu ketika Samuel sudah mempersembahkan korban sebagai korban kepada Tuhan tiga hal yang akan saya bahas bagaimana doa itu menjadi nafas kehidupan orang benar tidak ada yang namanya orang benar itu sok kuat tanpa doa percayalah tanpa kehidupan doa namanya aja nafas maka saudara akan sekarat saudara akan sekarat kepayahan dan saudara tidak akan bisa hidup bersama Tuhan saudara tidak akan melihat kemenangan kenapa saya bisa menjadi kuat karena saya tidak pernah berhenti berseru kepada Tuhan sekalipun faktanya buruk makin buruk sekalipun saya tidak pernah berhenti berseru kepada Tuhan dan saya percaya hari-hari ini saya menikmati jawaban Tuhan dimana satu pintu Tuhan membuka banyak pintu itu karena saya tidak pernah berhenti untuk berdoa kalau saya berhenti saya percaya satu pintu saya tidak akan membuka pintu apapun hari ini tidak mungkin saya jadi hamba Tuhan tidak mungkin saya lihat anak-anak yang baik tidak mungkin saya melihat bagaimana suami yang dalam pergumulan sekalipun hari ini kehidupan yang kadang-kadang bisa jatuh dalam dosa tapi satu karya yang terbesar yang saya bisa tangkap bahwa suami saya sudah bisa terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat itulah karya doa yuk kita lihat yang pertama jadi hari ini doa itu tiga saya rangkum berdoalah setiap waktu kalau itu jadi nafas kehidupan saudara jangan berhenti berdoa yang kedua yaitu doa jangan dijadikan untuk mengejar keinginanmu semata-mata saudara diberi kuasa bukan untuk mengubah masalahmu jadi berkat tapi doa itu membangun keintiman saudara tangkep ya komunikasi bagaimana kehidupan doa saudara hari ini banyak anak Tuhan kalau doa itu cuman berikan list saudara doa itu dua arah jangan satu arah pokoknya datang Tuhan baca list dalam nama Tuhan Yesus amin aku percaya saudara jangan berdoa seperti itu saudara datang hanya dengan nangis-nangis saudara hanya mencurahkan isi hati tapi saudara tidak pernah tahu isi hati Tuhan atas doa doamu atas permasalahan itu apa makanya saya selalu belajar kalau berdoa Tuhan aku tahu masalahku tambah rumit tapi aku tahu apa yang terbaik dibalik masalahku aku tahu engkau itu punya rencana apa rencanamu dibalik masalahku jadilah menurut kehendakmu itu yang kedua jadi doa yang pertama setiap waktu sebagai nafas doa yang kedua sebagai nafas kehidupan jadikan doa ini bangun hubungan intim komunikasi dua arah jangan banyak menuntut Tuhan dengan list dengan semua apa yang kau mau Tuhan harus dengar apa yang saya mau apa yang saya butuhkan terima kasih Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus haleluya amin itu sebabnya kita yang ketiga yaitu doa yang penuh harapan seperti Masmur 116 tadi kita tahu bahwa doanya ketika dia berkata seperti ini Tuhan memelihara orang sederhana aku sudah lemah tetapi diselamatkannya aku itu doa penuh pengharapan itu jadikan gaya hidup karena orang yang tidak punya pengharapan itu akan mati juga bayangin kalau orang punya penyakit kanker dokter saja ngomong orang yang divonis kanker usianya tua dan usia muda otomatis daya tahan hidupnya lebih baik orang yang sudah usianya tua kenapa karena orang yang usia tua itu sudah punya pengharapan bahwa dia memang harus waktunya mati ya sudah memang saya waktunya meninggal kalau memang ini waktunya Tuhan dipanggil Tuhan ya saya siap yang penting hari-hari ini saya sudah menjadi orang benar tapi buat orang benar tidak siap mereka tidak punya pengharapan lagi mereka merasa bahwa ini aib hukuman yang membuat seperti hukuman mati siapa yang bisa saudara jujur kalau orang sehat tiba-tiba difonis doanya punya pengharapan enggak doanya sudah penuh putus asa itu sebabnya pemasmur bisa berkata Tuhan aku tahu aku lemah tetapi aku tahu engkau pasti datang untuk menyelamatkan aku aku tahu ekonomiku lemah rumah tangga aku ngalami kelemahan hari ini usahaku lemah kefisiku lemah tapi aku percaya aku doa aku punya pengharapan bahwa engkau satu-satunya yang bisa menyelamatkan aku dari kelemahan sehingga ketika aku lemah maka senyatanya aku kuat itu doa yang penuh pengharapan kalau doa putus asa datangnya cuma keluk kesah datangnya saudara malas berdoa orang kalau malas berdoa itu sudah tidak punya pengharapan lagi saudara sudah bilang gini ya sudah mau apa memang nasibku sial seperti ini ya memang aku ditakdirkan sebagai korban daripada wanita tobak korban pelakor korban daripada orang-orang jahat yang menfitnah saya sampai saya bangkrut saudara tidak bisa seperti itu kalau doa itu jadi nafas kehidupan tiga hal ini saudara harus lakukan Samuel tidak berhenti berdoa itu berdoa setiap waktu Samuel membangun hubungan yang intim dengan memberikan korban itu komunikasi dua arah dan Samuel punya pengharapan makanya Tuhan menjawab doanya itu sebabnya hari ini tiga hal yang saya akan bahas Bu Eli bagaimana doa yang adalah setiap waktu ya kalau saudara baca di Masmur 34 ayat 18 ya Tuhan itu mengingatkan saudara dan saya ya Masmur 34 ayat 18 saya sampai lupa kopi yuk kita baca sama-sama ya Masmur 34 ayat 18 semalam saya menyiapkan ayat ini juga sambil ngantuk ngantuk saudara saya bilang aduh Tuhan besok mau kotba Tuhan saya mau kotba bagaimana ini Tuhan itu luar biasa ya di saat-saat saya butuh Tuhan kasih yuk kita baca apabila orang benar itu berseru seru lihat ya maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakannya jadi kalau saudara berdoa setiap waktu tanpa saudara sadari mungkin hasilnya belum spektakuler tapi Tuhan hadir untuk melepaskan saudara dan saya dari segala yang nyese ini jujur kalau saya berdoa yang saya butuhkan saya tahu hasilnya itu saya gak bisa memaksa waktunya Tuhan hasilnya saya gak bisa mempercepat waktunya Tuhan tapi kenapa saya butuh doa karena saya mau yang nyese ini bilang saudara kalau berjalan maju dengan nyese saya gak bisa secepat mungkin mencapai garis finish karena ada beban ada sesuatu yang menghalangi saya untuk berjalan di dalam satu pertandingan itu sebabnya saya perlu berdoa setiap waktu bukan karena saya mau mempercepat waktunya Tuhan supaya hasilnya bim salah bim bukan saudara tapi saya hari ini butuh doa sewaktu waktu supaya apa supaya saya dilepaskan dari yang nyese ini loh saudara amin itu yang pertama yuk kita lihat kalau doa setiap waktu itu dilepaskan dari segala kesesakan yang kedua yaitu doa itu dilepaskan dari jurang yang dalam lihat ya saudara hari ini punya hutangmu masalahmu sudah terlalu dalam mungkin suamimu terlalu selingkuh dengan pasangan sampai punya anak terlalu dalam bangkrutmu sudah terlalu dalam lihat apa yang dikatakan Daud ya doa itu melepaskan dari jurang yang dalam masmur 130 ayat 1 nyanyian jiarah dari jurang yang dalam aku berseru kepadamu ya Tuhan jujur hari ini ada banyak orang justru waktu masalahmu terlalu dalam sudah hutangmu terlalu dalam hubungan suamimu sama wanita tobat ini sudah terlalu dalam engkau sudah tidak berdoa lagi engkau sudah males berdoa setiap waktu saudara pikir doa doamu menguap tapi lihat apa yang dikatakan Daud yang berkata dari jurang yang dalam aku berseru kepadamu ya Tuhan hari ini pastikan jangan pernah berhenti untuk berdoa itu hanya siasat iblis supaya saudara makin masuk ke dalam jurang yang dalam dan saudara hancur tapi siang ini Tuhan berkata nak jurang yang dalam itu tetap ada aku ketika engkau berseru maka aku akan melepaskan engkau dari jurang yang dalam aku akan menarik engkau keluar tangan manusia tanganmu kekuatanmu gak bisa membuat engkau keluar dari jurang yang dalam kita hari-hari ini butuh Tuhan termasuk saya siapa yang bisa mengeluarkan saudara dari jurang yang dalam hanya Tuhan tapi lewat doamu berserulah saudara hari ini saya sampai kotba ini asematik saya berkeringat saya semangat harapan saya kita semua hari ini jadi saksi Kristus kita semua hari ini mau saudara jangan hanya mikirin jurangmu yang dalam tapi pikirkan dibalik jurang yang dalam itu ada anugrah Tuhan yang besar dan rencana upah Tuhan yang besar tapi saudara justru males berseru-seru karena iblis tahu kalau saudara berseru-serunya rajin setiap waktu maka saudara bukan ketemu jurang yang dalam itu menghancurkan hidupmu tapi justru jurang yang dalam itu membuat saudara melihat kebaikan kebesaran anugrah Tuhan berkat yang besar rencana yang besar itu yang Tuhan mau amin saudara tidak perlu takut yang ketiga doa itu melepaskan kita dari jeratnya iblis itu sebabnya sebagai orang benar kita tidak perlu takut tiga hal ini perlu dilakukan setiap waktu karena kita hari ini perlu sesuatu untuk melepaskan saudara dari kesesakan supaya saudara berjalan itu enak kalau ada beban yang merintangi saudara saudara berjalannya dengan kepayahan kecapean akibatnya manusia romu drop manusia daging muncul dan kau akan murtad nanti kau tidak akan melihat bagaimana hidup manusia rohmu menyala-nyala di dalam Tuhan itu sebabnya yuk kita buka ayatnya terlebih dahulu bagaimana Matthew 26 ayat 38 sampai 39 bagaimana hari ini yuk kita perlu lepas dari kesesakan supaya kita ini seperti bionic woman teng 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 ya tidak ada beban tapi kalau ada beban saudara tidak pernah berdoa saudara itu akan terus jalan itu sambilnya orang jalan sambilnya selama-lama bongkok 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 dan saudara akan jatuh tapi kalau saudara berdoa saudara akan dijanjikan Tuhan kamu akan lepas dari kesesakan dan engkau akan aku tarik dari jurang yang dalam dan yang ketiga engkau akan tetap berdiri teguh karena engkau sedang berjaga-jaga atas semua tipu daya iblis lihat ayatnya Yesus sendiri ngalami Matthew 26 ini kalau tidak selesai saya lanjutkan next ya saya akan bahas supaya saudara mulai terbuka pikiran saudara moga-moga keburu Matthew 26 ayat 38 sampai 39 Matthew 26 ayat 38 sampai 39 lalu katanya kepada mereka ini Yesus berkata waktu dia mau disalib ini Yesus 100% sebagai manusia dia bisa merasakan kesedihan saudara dan saya hari ini sedih karena intimidasi iblis saudara melihat fakta saudara mendengar hal buruk saudara merasakan sakitnya penderitaanmu disitu itu bisa membuat saudara sedih dan Yesus ketika dia tahu harus mati disalib Yesus sedih karena dia berpikir bapaknya akan meninggalkan dia apa yang dikatakan Yesus hatiku sangat sedih seperti mau mati rasanya tinggallah disini dan berjaga jagalah dengan aku lihat ya posisi awal waktu Yesus tahu dia mau disalib dia 100% manusia dia normal seperti saudara dan saya saat menghadapi realita dan saudara punya ketakutan disitu saudara pasti sedih dan rasanya mau mati tapi lihat apa yang dilakukan Yesus ayat 39 maka ia maju sedikit nah maju sedikit itu berbicara doa penyembahan masuk dalam penyembahan itu adalah langkah yang tertepat yang tercepat dan terhebat ya maju sedikit mungkin ketika saudara dalam keramaian saudara hanya minggir sedikit cari tempat yang sepi saudara bisa melakukan langkah seperti Yesus lihat ya lalu sujud bukannya dia menepi untuk memikirkan duh masalah manis bukan seperti itu saudara dia tidak lagi merenungi nasibnya yang bakal mati di kayu salib seolah-olah dia kalah tapi langkah yang dilakukan Yesus hanya maju sedikit dia sujud dan dia berdoa katanya ya bapakku jikalau sekiranya mungkin biarlah cawan ini lalu daripadaku tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki melainkan seperti yang engkau kehendaki saudara tangkep hanya dengan usaha dikit dikit aja Yesus itu beroleh kekuatan tadi rasanya mau mati sedihnya banget tapi hanya usaha sedikit maju doa sujud berubah doanya berubah dia jadi kuat dia berkata ya bapak setelah dia berdoa dia bisa berkata bapak kalau memang cawan ini tidak berlalu it's oke biar kehendakmu yang terjadi bukan kehendakku aku sudah belajar berserah dalam hadiratmu itu yang saya gambarkan perubahannya dratis dari yang mau mati sangat sedih ketika dia hanya maju sedikit dengan langkah doa hasilnya spektakuler kuat kuat itu sebabnya hari ini intimidasi iblis berjalan berkeliling mengaum-ngaum antara orang benar itu terus digencarkan supaya saudara benar-benar mati sedih sampai depresi gila kanker mati itu targetnya iblis kalau saudara tidak maju sedikit untuk berdoa setiap waktu percayalah kita ini bukan Tuhan Tuhan saja yang dia punya kekuatan super supernatural super kuat dia pun tidak berani mengingkari bahwa dirinya butuh doa sementara manusia yang lemah dari debu roh itu memang lemah tapi saudara tidak lakukan sesuatu saudara pikir doa itu bojay bu Eli doa fajar doa pagi doa setiap hari itu tidak ada gunanya toh akhirnya ya sudahlah nasibku sekali lagi jangan pernah meremehkan doa setiap waktu karena kekuatan doa itu dasyat kita percaya hari ini langkah yang tertepat yaitu doalah setiap waktu untuk menepi maju sedikit karena ketika engkau melakukan itu engkau akan dilepaskan dari kesesakan jurang yang dalam yang akan menyeret hidupmu ke bawah itu tidak akan terjadi justru jurang yang dalam itu lewat doamu engkau akan diangkat bahkan engkau punya kekuatan yaitu melawan tipu daya iblis yang setiap hari berjalan berkeliling mengaum bukan suaranya seperti engkau dengan awung bukan gitu saudara tapi lewat pikiran yang diintimidasi dia merusak intimidasi dengan tipu dayanya itu yang paling bahaya makanya tanpa kekuatan doa saudara akan tidak akan berdoa seperti Yesus saudara akan bilang gini Tuhan aku mau cawanku berlalu kehendakmu selalu enggak enak aku jalani mana kehendakmu kehendakmu buktinya suamiku tambah parah keuanganku tambah parah saudara akan bertindak seperti itu dan kalau saudara bertindak seperti itu maka yang terjadi saudara akan mati beneran saudara akan hidup dalam depresi saudara tidak akan lihat jalannya Tuhan lewat kuasa doa orang benar itu yang pertama jadi doa setiap waktu itu akan melepaskan saudara dari kesesakan jurang yang dalam tipu daya iblis itu yang pertama bagaimana doa jadi doa sebagai komunikasi bangun keintiman yuk kita lihat masmur 145 ayat 18 kita belajar ya hari ini sama-sama karena itu waktunya kita harus perlu berdoa saudara hari ini kita dalam fase yang sangat-sangat seperti Yesus seperti mau disalib seperti mau mati rasanya saudara hari-hari ini ngalami kesedihan bukan hanya sedih banyak orang yang sangat-sangat sedih pesan firman Tuhan yuk ambil langkah maju sedikit sedikit waktu sedikit waktu tapi hasilnya powerful saudara jangan pernah meremehkan kehidupan jam doamu jadikan itu gaya hidup masmur 145 ayat 18 Tuhan dekat kepada setiap orang yang berseru kepadanya pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan kenapa kesetiaan kita harus dalam doa menjadi nafas kehidupan karena Tuhan itu dekat dekat makanya doa itu bangun keintiman bangun komunikasi waktu engkau berdoa senyatanya bukan berharap bim salab bim tapi saya berdoa saya lagi bangun kedekatan keintiman hubungan sama Tuhan dan janji Tuhan setiap orang yang selalu berdoa menjadikan doa nafas kehidupannya maka Tuhan itu setia sekali sekali lagi pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan Tuhan akan jauh lebih setia saat saudara hari ini hanya membangun hubungan doa bukan memaksa bawa list bawa catatan setelah itu serahkan dalam nama Yesus amin enggak tapi kalau kita berdoa hari ini ya Tuhan aku percaya aku lagi menghampiri papaku yang baik aku setia ini saya belajar saudara ketika ada satu share apa di video ya ada yang namanya acong saudara ingat ya video itu di share Tuhan itu sayang sama acong doanya cuman bilang ini Tuhan ini acong setiap hari dia bilang Tuhan ini acong ternyata waktu dia membangun hubungan yang dekat dia setia Tuhan ini acong ini acong dia enggak ngomong apa-apa disitu Tuhan jauh lebih setia Tuhan memberikan dia jauh lebih baik sampai dia ada di dalam ingatannya Tuhan yuk mulai sekarang belajar Tuhan ini anakmu Eli aku datang enggak minta-minta kok Tuhan aku tahu engkau itu setia setia atas kebutuhanku setia atas apa masalahku Tuhan tahu alangkah baiknya kita berdoa hari ini apa yang doa menjadi intim hubungan yang pertama yuk lihat doa yang intim itu selalu meninggikan Tuhan jangan lagi hanya meninggikan masalah doa ngomong gini Tuhan masalahku parah suamiku jahat keuanganku bangkrut enggak boleh seperti itu mulai sekarang meninggikan Tuhan lihat kita belajar Masmur 86 ayat 3-5 ya Masmur 86 ayat 3-5 engkau lah adalah alahku lihat ya pertama kali yang dibuka engkau itu alahku how great is our God jangan datang hanya peninggikan masalah demi masalah tapi tinggikan Tuhan kasihanilah aku ya Tuhan sebab kepadamulah aku berseru sepanjang hari lihat ya Daud berseru sepanjang hari dia tidak membawa persoalannya lihatlah buatlah jiwa hambamu bersuka cita sebab kepadamulah ku angkat jiwaku ini orang yang meninggikan Tuhan waktu Daud berseru sepanjang hari dia bukan menguang masalahku 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 tapi dia mengangkat jiwanya hanya kepada Tuhan dan dia berkata gini Tuhan aku suka cita bukan karena masalahku aku suka cita karena aku punya Tuhan yang besar Tuhan yang setia Tuhan yang baik Tuhan yang hebat itu sebabnya aku datang yang kedua lihat ya lima sebab engkau ya Tuhan baik dan suka ngampuni berlimpah kasih setia bagi semua orang yang berseru kepadamu Daud tahu waktu dia meninggikan Tuhan Tuhan itu siapa yang saudara tinggikan Tuhan yang penuh kasih setia dia suka ngampuni dia berlimpah kebaikan waktu Tuhan ditinggikan jiwamu mengangkat Tuhan kira-kira Tuhan berikan yang terbaik enggak buat saudara pasti pasti yuk dirubah dirubah saudara mulai sekarang datang jangan terus nomor satu tinggikan masalah nanti baru setelah ditinggikan tinggikan tuh saudara bisa bilang seperti Daud aku tahu kok Tuhan engkau itu mengasihi aku engkau itu sayang sama aku aku tahu bahwa kasihmu sudah lebih dari cukup untuk membuat aku bertahan sampai hari ini di tengah badai aku tahu engkau itu sumber kasih setiaku engkau tahu aku tahu engkau itu sumber pengampunanku sehingga apapun kesalahanku hari ini aku tahu engkau sudah ngampuni itu yang saudara lakukan jadi yang pertama doa tinggikan Tuhan yang kedua doa dengan pujian yuk lihat Masmur 66 ayat 17 sampai 18 kepadanya aku telah berseru dengan mulutku mulutku kini dengan lidahku aku menyanyikan pujian saudara hari ini kalau mau bangun hubungan intim jujur setelah tinggikan Tuhan saudara masuk saudara mulai nyanyi-nyanyi ya Tuhan lihat ya hal yang dianggap remeh tapi itu dampaknya luar biasa 18 seandainya ada niat jahat dalam hatiku tentulah Tuhan tidak mau mendengar jadi waktu saudara muji-muji Tuhan saudara mulai lakukan pemberesan saya kalau memuji Tuhan saya bilang Tuhan terima kasih saya berkata haleluya puji Tuhan saya mulai beresan Tuhan ingatkan tadi kamu marah ya Eli ya Tuhan ampuni aku ya Tuhan karena kalau hatiku tidak beres Tuhan tidak berkenan atas doaku sementara saya puji Tuhan roh kudus mengingatkan apa kelemahan saya tadi kamu habis marah loh Eli AC mati tadi ada orang yang kamu marah iya Tuhan saya panik ini gobyos Tuhan saya tadi protes sama orang yang punya apartemen kenapa AC di unit saya sering mati padahal saya jarang ke Jakarta saya protes tapi mungkin karena protesnya padahal ya tidak marah-marah tapi Tuhan tetap tegur saya tidak boleh Eli sudah lah percaya toh panas juga tidak membuat hidupmu menderita makanya hari ini sepanas-panas pun saya kotbah karena saya mau menyenangkan hati Tuhan amin doa pujian lihat siapa contohnya yang waktu di dalam kesesakan puji Tuhan yaitu mengalami kemenangan Paulus dan Silas saudara nanti baca kisah Rasul 16 ayat 25 sampai 26 kira-kira tengah malam Paulus Silas berdoa menyanyikan pujian Allah dan orang hukuman lain mendengarkan mereka akan tertapi terjadilah gempa bumi yang hebat sehingga sendi penjara goya dan terbukalah semua pintu dasyat ya penjara yang begitu kuat yang membelenggu tidak mungkin orang bisa keluar hanya dengan puji-pujian maka penjara itu bisa pintunya terbuka siapa yang membuka kuasa Tuhan hari ini hidupmu seperti terpenjara dengan masalah hutang yang melilit pasanganmu yang selingkuh kanker hari ini waktunya melakukan pujian sambil menata hatimu sebelum engkau memuji kalau Tuhan mulai ingatkan ada hati-hati yang kotor segera bereskan supaya pujianmu itu sampai di dalam hadiratnya saya percaya Paulus dan Silas waktu memuji dia membereskan hati dan ketika hatinya beres maka pintu penjara itu Tuhan yang melakukan yaitu semua pintu penjara itu terbuka amin saudara mau kita lakukan yuk yang ketiga doa dengan ketulusan kita belajar banyak hal hari ini supaya ini disimpan saudara ini dicatat ini adalah kata kunci saya gak tahu kenapa Tuhan itu tiba-tiba ingatkan saya saya persiapkan kotba ini dua hari sebelumnya waktu saya sedang makan tiba-tiba Tuhan kasih ingat saya kotbahkan doa sebagai nafas kehidupan saya bilang lo ayatnya dimana ya Tuhan Tuhan bilang ini nanti aku akan tunjukkan eh benar waktu itu saya punya gambaran doa nafas kehidupan itu ya doa yang bagaimana yang setia tapi Tuhan kasih lengkap ya doa yang dengan ketulusan Lukas 7 ayat 45 sampai 47 Lukas 7 ayat 45 sampai 47 mungkin kotba ini lama saudara tapi ini sangat penting ini kata kunci karena doa orang benar itu besar kuasanya saudara jangan main-main dengan doa yuk lihat engkau tidak mencium aku tetapi sejak aku masuk ia tiada henti-hentinya mencium kakiku orang mencium wanita yang mencium kakinya Yesus itu menggambarkan dia sedang berdoa dengan tulus lihat ya ayat 46 engkau tidak meminyaki kepalaku dengan minyak tetapi dia meminyaki kakiku dengan minyak wangi berbicara sujud menyembah di kaki Tuhan dia tulus dia tidak menuntut apapun tapi justru wanita ini memberikan minyak yang termahal sampai dia berikan pengorbanannya tulus kepada Tuhan Tuhan walaupun aku sudah melayani Tuhan aku sudah menjadi asyur tapi masalahku masih belum selesai ya tidak masalah aku tetap berdoa aku tidak banyak menuntut Tuhan justru aku mau memberi yang terbaik saat hari-hari ini hidupku diguncingkan orang seperti wanita ini hidupku diaibkan orang hidupku masalah bangkrut aku diaibkan orang tapi aku tetap mau berdoa dengan tulus aku mau tetap berkorban buat engkau aku tetap akan memberikan minyak yang termahal itu doa tiga hal jadi doa yang bangun komunikasi buat Tuhan kelepek-kelepek yaitu pertama adalah doa dengan pujian doa yaitu dengan meninggikan Tuhan dan doa dengan tulus gampang ya saudara mau dipraktekan tinggikan aja tinggikan dirimu Tuhan kau dasyat engkau hebat di atas semua masalahku bukan masalahku yang hebat tapi engkau Tuhan walaupun hidupku hari ini ngalami masalah aku tetap mau melayani Tuhan aku tetap akan jadi saksimu aku tidak akan berhenti untuk berkata Tuhan baik sekalipun masalahku tidak baik Tuhan tetap the best dalam hidupku sekalipun aku belum dijawab itu yang saudara lakukan gampang ya jadi waktu saudara diminta untuk maju sedikit itu berarti berikan waktu sedikit hari ini berikan waktumu sedikit jangan merasa kalau doa itu menyita waktu saudara sedikit Tuhan mau maju sedikit tapi hasilnya nanti spektakuler amin amin yang terakhir ya jadi kalau doa dengan keintiman itu yaitu saudara dan saya akan lihat bagaimana saudara waktu intim saudara bangun hubungan meninggikan maka dari ayat itu berbicara Tuhan mencurahkan pengampunan dan limpah kasihnya Tuhan mendengar dari apa yang kita minta Tuhan menjadi kebanggaan yuk kita lihat hari ini yang ketiga bagaimana Tuhan menjawab yaitu dengan harapan ya sebagai komunikasi yang kedua sebentar ya ayat saya kok bisa nah ini Tuhan menjawab saudara dengan penuh pengharapan yuk lihat ini yang terakhir Masmur 57 ayat 3 doa penuh pengharapan belum melihat terus aku percaya aku percaya aku percaya ya doa Masmur 57 ayat 3 aku berseru kepada Allah yang maha tinggi kepada Allah yang menyelesaikannya bagiku saudara hari ini harus punya pengharapan seperti Daud dia berseru kepada Allah yang maha tinggi dan dia percaya bahwa pengharapannya Allah yang maha tinggi itu menyelesaikannya bagiku tangkap ya saudara jadi kalau berdoa hari ini punyalah pengharapan bahwa Allah yang maha tinggi akan menyelesaikan apapun persoalan saudara itu jangan sampai hilang karena kalau ini saudara hilang saudara tidak punya pengharapan maka saudara tidak akan berdoa lagi hari ini belum dijawab aku tetap punya pengharapan kepada Allah yang maha tinggi yang akan menyelesaikannya bagiku Masmur 57 ayat 3 dibaca terus Tuhan aku percaya Allah ku maha tinggi bukan hutangku yang maha tinggi bukan wanita tobat maha tinggi tapi Allah ku yang maha tinggi akan menyelesaikannya bagaimana doa orang berharap yang pertama doanya pasti dengan iman apa saja yang kamu minta dan doakan percayalah kamu sudah menerimanya kalau kita punya pengharapan yang teguh Allah yang maha tinggi menyelesaikan maka doa kita pasti gini aku percaya aku sudah menerima terima kasih Tuhan buat suami yang baik terima kasih Tuhan itu doanya amin yang kedua yaitu doa dengan ucapan syukur jadi waktu kita punya pengharapan bahwa Allah yang maha tinggi akan menyelesaikan maka yang pertama doa saudara pasti dengan iman aku percaya aku bersyukur setiap waktu karena mengucap syukur itu adalah hal yang dikehendaki Allah jadi jangan sampai doa dengan sungut sungut itu bukan kehendak Allah tapi kehendak Iblis 1 Thessalonica 5 ayat 18 mengucap syukurlah dalam segala hal sebab itulah yang dikehendaki Allah jadi kalau doa jangan mulai bersungut sungut tapi mengucap syukur karena itu yang dikehendaki Allah yang ketiga doa dengan tidak putus asa seperti Lukas 18 ayat 1 yaitu seorang wanita yang memohon kepada janda yang lalim janda memohon sebentar sebentar aduh patres sebentar ya jadi dia memohon kepada janda hakim yang lalim dan disitu doa dengan pengharapan yang pertama saudara akan menerima jawaban doa seperti jadilah menurut iman yang kedua saudara sedang melakukan kehendak Allah waktu saudara bersyukur yang ketiga doa yang tidak putus asa itu hasilnya pasti dikabungkan janda ini aja mohon sama hakim yang lalim bisa mengabulkan apalagi saudara hari ini berdoa dengan tidak jemuh-jemuh memohon kepada Tuhan yang penuh belas kasihan dan kasih setia tiga hal saya sudah selesai puji Tuhan semuanya selesai jadi besok juga bergabung di sum karena ada kesaksian saya juga yang akan berkotbah dari zero to hero itu bagus saudara bisa bergabung ajak jiwa-jiwa saudara diberi kuasa untuk menjadi saksinya Kristus hari ini saya cuma bahas tiga hal doa yaitu bangun doa setiap waktu doa yaitu sebagai komunikasi bangun hukum hubungan yang intim dan yang ketiga doalah penuh pengharapan dari tiga hal yang sudah saya jelaskan hari ini percayalah semua kesesakan semua jurang itu akan berlalu dan saudara akan melihat kemenangan dan hari ini percayalah saudara perlu punya hubungan yang intim kepada Tuhan bukan hanya saudara hubungan sebagai 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 bapak dan anak saudara harus bangun terus keintiman bersama Tuhan amin jadikan itu gaya hidup yaitu pujian tinggikan Tuhan dan dengan ketulusan doalah bagaimana kalau hari ini dengan penuh pengharapan doa dengan iman syukur dan tidak pernah putus asa bapak hambamu sudah selesai menyampaikan kebenaran firmanmu kami percaya bahwa firman ini akan menjadi kekuatan kami kami tahu pentingnya arti berdoa kami akan maju sedikit memberikan waktu sedikit saat kami diintimidasi iblis supaya kami bisa berjaga-jaga atas semua tipuannya kami akan belajar untuk berdoa jadilah menurut imanmu terima kasih bapak yang sakit sembukan yang ngalami masalah ekonomi pulihkan yang lagi berbeban berat masalah rumah tangga juga Tuhan pulihkan terima kasih bapak sebentar kami mau berpisah satu dengan yang lain terimalah berkat Abraham isak 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 yakub damai sejahtera ala bapak putra dan roh kudus menyertai saudara dan saya mulai saat ini sampai maranata Tuhan Yesus datang kedua kali yang diberkati percaya berkata amin jangan pernah meremehkan doa mulai praktek dan saudara tahu apa yang akan Tuhan lakukan kalau saudara hebat saudara bangun tiga ini saudara tahu Yosua itu yang bisa menghentikan matahari Elia manusia biasa bisa menghentikan hujan saudara dan saya juga manusia biasa tapi karena membangun kehidupan doa maka doa akan dasyat akan muncul Elia Joshua di akhir zaman God bless you sampai ketemu besok Tuhan Yesus berkati Tuhan Yesus Tuhan Yesus Tuhan Yesus Terima kasih.